Intro Pasca selesainya waktu pencoblosan surat suara, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara seharusnya memulai perhitungan surat suara presiden dan wakil presiden 2019. Namun di TPS 12, Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih Batubara ditunda sementara. Ditundanya perhitungan surat suara berwarna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dikarenakan tidak tersedia formulir C1 plano yang berkologram di kotak suara tersebut. Hal ini terjadi diduga kurang cermatnya petugas pendistribusian logistik oleh Komisi Pemilihan Umum Batubara sehingga sampai dengan pukul 18.50 WIB belum dilakukan perhitungan surat suara untuk pemilihan presiden. Ketua KPPS, Sunarti, tidak bersedia memberikan keterangan kepada awak media dengan alasan menunggu informasi atasannya. Dan ketika awak media melakukan liputan, sempat dilarang oleh salah satu petugas KPPS. Menurut salah seorang saksi TPS, Rindi Antika, saat dibuka kotak suara presiden tidak ditemukan formulir C1 plano. Rindi sudah menyampaikan petugas yang berwenang, namun sampai menjelang malam belum juga diberikan. Perhitungan surat suara yang lainnya tetap dilangsungkan, namun untuk perhitungan surat suara presiden, untuk sementara ditunda sampai mereka menerima formulir C1 plano presiden. Ya, karena C1 plano presiden belum ada. Jadi saat dibongkar kota suara tadi memang formulir itu memang tidak ada? Memang tidak ada. Artinya bukan kesalahan dari TPS, ya? Bukan, kesalahan dari sananya. Dari KPU? Iya. Kabupaten itu. Udah ada konfirmasi sama KPU? Udah. Apa pelaksanaan mereka? Nunggu kabar dari kabupaten. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh PLK, Triplata TV, Salam Triplata. Dari Batu Barat, Sumatera Utara, Soleh PLK, Triplata TV, Salam 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 Triplata TV. Terima kasih.